Sekarang ini kan soal demand ya, pengembangan panas bumi. Panas bumi itu kebanyakan berada di kawasan-kawasan hutan, di pergunungan, di pulau-pulau kecil di Indonesia bagian timur, di mana kebutuhan listriknya itu biasanya sangat terbatas. Nah oleh karena itu pemerintah memang perlu memikirkan pola pengembangan energi dengan pola pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi. Mestinya kita sudah berpikir sekarang bahwa kawasan ekonomi dan kawasan industri itu dikembangkan di tempat-tempat yang sumber energinya ada di situ. Sehingga yang dibutuhkan itu adalah bukan membawa energi ke tempat yang seperti sekarang yang kita kembangkan misalnya di Cikarang, di Karawang. Sumber energinya tidak ada, kemudian energinya kita bawa ke situ. Berapa biaya dan logistik yang dibutuhkan untuk mengangkut energi untuk sampai ke situ. Dan itu tidak pernah diperhitungkan oleh daerah pemerintah. Tetapi coba kalau kita misalnya membangun industri di Ambon, kemudian di Mataram yang punya sumber daya energi, tetapi kebutuhan energinya di sana sedikit. Setelah nanti kawasan industri tumbuh di sana, kawasan ekonomi tumbuh, tentu perekonomian akan tumbuh dan orang-orang akan terjadi distribusi ekonomi yang jauh lebih merata di seluruh Indonesia. Dan ini mesti harus dikembangkan ke depan. Bukan hanya menarik sumber energi itu ke tempat-tempat yang seperti yang sekarang ini. Kebutuhannya di Jawa, kita bawa semua ke Jawa. Industrinya juga di Jawa. Kenapa? Tidak berpikir sebaliknya. Baik Pak, Surya pertanyaan terakhir dengan berbagai kondisi dan juga pastinya tantangan saat ini. Menurut Anda, apakah target bauran energi baru dan juga terbarukan 28% di tahun 2030 mendatang yang merupakan target dari pemerintah? Ini akan dapat dicapai Pak Surya atau seperti apa Anda melihatnya? Memang agak berat ya untuk memenuhi ke sana. Dengan kondisi sekarang COVID-19 yang belum tahu sampai kapan akan berakhir, tentu kebutuhan listrik itu juga menurun sangat drastis. Bahkan PLN sendiri sekarang kelebihan kapasitas. Namun demikian, kita jangan hanya terpaku disebabkan karena pengaruh kondisi ekonomi karena COVID-19. Justru pengembangan energi terbarukan, khususnya pandas bumi itu akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Dan kalau itu bisa berkembang, tentu pertumbuhan ekonomi juga akan bisa terdokrak lebih cepat ya dalam rangka pemilihan ekonomi pasca pandemi 2019 ini. Oleh karena itu saya kira kita jangan sampai terpaku dan terbelenggu dengan pikiran-pikiran bahwa sekarang kelebihan pasokan. Yang perlu kita ciptakan adalah kawasan-kawasan industri baru, kawasan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan. Termasuk khususnya dari panas bumi. Coba kita lihat berapa banyak kebutuhan tenaga kerja yang akan terserap. Itu bisa jutaan kalau kita menghitung ya dari berbagai aspek. Bukan hanya untuk panas bumi, tapi untuk energi terbarukan yang lain. Oleh karena itu saya kira sekarang harus dipikirkan agar energi terbarukan ini ada semacam insentif untuk bisa menarik investasi bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari internasional. Apalagi ke depan dengan adanya target-target penurunan emisi karbon tahun 2050 itu akan berdampak sangat signifikan terhadap pola-pola penanganan energi yang harus dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Nah bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.